Sampai jumpa di video selanjutnya. Pendidikan di pedalaman itu masih sangat suram. Kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar membuat pendidikan di pedalaman itu masih jauh dari kata layak. Aku sedih melihat tidak meratanya pendidikan yang terjadi di Indonesia. Namaku Mary. Semenjak aku bergabung menjadi guru tangan pengharapan, aku berharap bisa membawa api semangat kepada mereka. Semangat yang membara untuk mereka dapat menggapai mimpinya di masa mendatang. Sampai jumpa hati, berputarlah. Kalau pasuk hati, berputarlah. Kalau pasuk hati, mari kita berputarlah. Kalau pasuk hati, berputarlah. Tapi hal itu tidak bisa aku lakukan dengan instan, dan semua butuh proses. Proses itu aku jalani dengan rekanku. Setiap hari, kami dari CRH Merauke mengunjungi FLC Leproseri. Di sini kami belajar di rumah Pak RT. Sebelum memulai kegiatan belajar, kami selalu menjemput anak-anak, dan mereka pun antusias ketika kami ajak untuk belajar bersama. Selamat pagi. Pagi ini kita berada di kampung Lepro. Dan seperti biasanya, setiap pagi anak-anak belum datang, dan harus kita jemput, kita kunjungi rumah mereka masing-masing. Kegiatan belajar dimulai dengan bernyanyi bersama, mengenal huruf, membaca, dan berhitung. Anak-anak pun sangat senang dengan kehadiran kami. Ekspresi bahagia itu pun terpancar dari wajah mereka. Walaupun FLC Leproseri baru berjalan beberapa bulan, tapi perkembangan mereka semakin meningkat dari sebelumnya. Ulat, 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 dimulai dengan u-u-u-la, buruk, 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 buruk. Aku berharap dapat terus membawa api untuk menyalahkan kembali semangat anak-anak di sini, untuk mengapai mimpinya di masa mendatang. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program FInning Learning Center di Leproseri Merauke, Papua. Kepedulian kita adalah hadiah yang terindah bagi mereka. Helping people live a better life.